Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Johan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal ponis Kolonel Prianto, lalu pemimpin kilafatul muslimin yang ditangkap, dan juga kebijakan plat nomor putih. Gak lupa nada juga merpati airlines yang dinyatakan pilot, dan juga Paramount Pictures yang digugat karena film Top Gun Maverick. Ini dia selengkapnya. Masih ingat dengan Kolonel Prianto? Atas pembunuhan yang ia lakukan tahun lalu, kini ia mendapatkan ponis seumur hidup. Prajurit TNI Angkatan Darat, Kolonel Infantri Prianto, difonis penjara seumur hidup dan dipecat dari kesatuan TNI. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur, Prigjen Farida Faisal mengatakan, ia terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Kendati demikian, Farida lantas menjelaskan terdakwa beserta kuasa hukumnya, serta auditor militer berhak menyikapi putusan tersebut dengan tiga cara. Yakni, pikir-pikir selama tujuh hari, menerima, dan menolak. Kolonel Prianto kemudian menyatakan akan pikir-pikir dahulu atas putusan tersebut. Pidana terdakwa oleh penerbangan, pidana pokok, penjara, seumur hidup, pidana tambahan, di pecat-pecat selesai. 8 Desember 2021 lalu, Prianto bersama dua anak buahnya menabrak Handi dan Salsabila di kawasan Nagrek, Jawa Barat. Sejumlah saksi di tempat kejadian mengaku melihat Handi masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Handi dan Salsabila dibawa ke dalam mobil oleh Kolonel Prianto. Di tengah perjalanan, Kolonel Prianto menolak membawa Handi dan Salsabila ke fasilitas kesehatan. Kepada anak buahnya, ia menyatakan akan membuang sejoli itu ke sungai di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Kolonel Prianto tetap melakukan rencananya, kendati bawahannya memohon keberatan. Hal yang meringankan dalam fonis ini adalah Prianto telah berdinas di TNI selama 28 tahun. Dan selama itu, ia belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan hal yang memberatkan, perbuatan Prianto telah merusak citra TNI AD. Ia dalam kapasitasnya sebagai prajurit berpangkat kolonel seharusnya dipersiapkan oleh negara, guna berperang dan melindungi kelangsungan hidup masyarakat. Bukan malah sebaliknya. Perbuatannya juga dianggap bertentangan dengan kepentingan militer dan juga bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat. Gimana menurutmu soal fonis ini? Sesuai ekspektasi? Selasa kemarin, polisi menangkap pemimpin tertinggi organisasi kilafatul muslimin, Abdul Qadir Baraja. Kelompok ini yang bikin konvoy kilafah beberapa waktu lalu. Kepolisian menganggap kegiatan kelompok kilafatul muslimin tak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henki Haryadi mengungkapkan, polisi menemukan hal kontradiktif. Kontradiktif di sini adalah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kilafatul muslimin, baik di Lampung maupun daerah lainnya. Abdul Qadir Baraja sebagai pemimpin tertinggi kilafatul muslimin juga dipersangkakan telah menyebarkan hoaks dan membuat kegaduhan. Ia melanggar Undang-Undang RI No. 16 tahun 2017 tentang Ormas dan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Sebelum ditangkap, kelompok kilafatul muslimin yang dipimpinnya sempat melakukan konvoy kebangkitan kilafah di Jakarta. Sebagai informasi, menurut BNPT, gerakan kilafatul muslimin mengaku tak menentang Pancasila, namun mengkafirkan sistem yang tak sesuai dengan pandangannya. Selain itu, pemimpin tertingginya, Abdul Qadir Baraja pernah dua kali ditahan. Kasus pertama pada tahun 1979 terkait teror warman dan pada tahun 1985 terlibat aksi pengeboman Candi Borobudur. Nah, saya kira aparat dalam menanggapi atau merespon persoalan-persoalan ini jangan terlihat berlebihan yang itu kemudian dipolitisasi oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya sudah membenci pemerintah, yang kemudian digoreng menjadi ini adalah bagian dari anti-Islam. Bahwa saya setuju bahwa kilafatul muslimin ideologi gerakannya adalah bertentangan dengan ideologi NKRI, yakni Pancasila. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia terlibat di dalam aksi teroris itu membutuhkan fakta yang luas. Kalaupun misalkan itu ideologinya bertentangan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, dia dilakukan pembinaan secara halus, tidak kemudian penangkapan seperti kasus-kasus kriminal atau kriminal khusus lainnya. Jadi lakukan pembinaan di pihak aparat. Kita membutuhkan narasi-narasi alternatif untuk mengkantar itu. bahwa pilihan-pilihan khilafah yang sudah eksis di sejarah Islam itu juga tidak baik-baik amat gitu loh. Mereka penuh dengan huru-hara, mereka penuh dengan saling bunuh di antara umat Islam itu sendiri. Karena itu adalah persoalan politik. Nah itu yang saya kira harus diedukasi ke masyarakat. Bukan kemudian yang dinarasikan oleh kelompok khilafatul muslimin dan izb utahrir. Dengan berdirinya khilafah, segala persoalan sudah selesai. Segala persoalan masyarakat kesejahteraan, tidak ada korupsi, tidak ada kriminalitas, dan lain sebagainya. Saya kira itu fakta-fakta yang dibesar-besarkan. Fakta yang tidak sesuai dengan realitas. Karena faktanya bahwa itu persoalan politik. Semoga penegak hukum bisa ambil langkah bijak ya, untuk menangani kasus macam ini. Tujuan utamanya untuk meredam kekerasan dan juga permusuhan antar kelompok. Siap-siap ya, bulan ini akan ada pergantian warna dasar, plat nomor kendaraan. Yuk kita simak detailnya. Tak lagi hitam, plat nomor kendaraan akan segera diganti jadi warna putih per Juni 2022. Perubahan warna plat nomor kendaraan ini sebelumnya diatur dalam Perpol No. 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Menurut Kasupdit STNK, Direktorat Registrasi dan Identifikasi, Kombes Pol M. Taslim Kairudin, warna plat nomor yang saat ini berlaku kurang mendukung penerapan tilang elektronik. Kamera yang sifatnya menggunakan cahaya, kesulitan memotret dengan dasar warna hitam. Karena warna dasar yang diserap, maka tingkat kesalahannya masih cukup tinggi. Nah makanya, warna plat nomor kendaraan bakal diganti nih. Plat nomor dasar putih dengan tulisan hitam diperuntukkan bagi pemilik kendaraan pribadi. Sementara angkutan umum tetap menggunakan warna sebelumnya. Sedangkan, untuk penerapan pergantian warna dasar plat akan dimulai bertahap. Mulanya akan diawali bagi pemilik kendaraan baru, dan yang masa nomor platnya sudah habis atau memasuki 5 tahun. Bentang-bentang kelihatan keren, jangan napsu untuk beli plat nomor warna putih di marketplace ya. Masyarakat yang menggunakan plat nomor kendaraan bukan dari Polri, dianggap langgar aturan, dan dapat ditindak sebagaimana diatur dalam pasal 28, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kayak ini misalnya. Udah ada 9 unit kendaraan di Pekanbaru yang kena tilang. Jadi jangan kaget, kalau ngeliat kendaraan pribadi yang pakai plat nomor putih di jalan. Nggak usah bawa panik juga ya. Setelah jatuh bangun menghadapi banyak persoalan, Merpati Airlines akhirnya dinyatakan pilot. PT Merpati Nusantara Airlines Persero atau Merpati Airlines resmi dinyatakan pilot. Keputusan itu ditetapkan oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya yang ditetapkan dalam sidang 2 Juni 2022 kemarin. Pengadilan memutuskan mengambilkan permohonan PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA bahwa Merpati Airlines telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan 14 November 2018 lalu. Pengadilan juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Selanjutnya, perseroan juga dikenakan Rp 1.509.000 untuk membayar biaya perkara. Kementerian BUMN memang sudah menyerah mempertahankan Merpati Airlines. 2020 lalu, stafsus menteri BUMN Arya Sinulinga bilang Merpati bersama 13 perusahaan lainnya akan dilikuidasi. Dengan putusan ini, maka Merpati Airlines mendapatkan payung hukum dan selangkah lebih dekat menuju pembubaran. Merpati merupakan maskapai penerbangan milik pemerintah yang didirikan sejak 1962. Merpati mengalami masalah keuangan, tetapi selalu diselamatkan pemerintah. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, pendapatan perusahaan sejak 2009 hingga 2013 lebih kecil dari biaya operasionalnya. Mereka bahkan tak mampu memenuhi hak para karyawan. Penasihat hukum paguyuban pilot ex Merpati, Adiguna Herwinda menyebut, Hingga detik ini, hak para pekerja Merpati Airlines belum terbayarkan. Ia pun mengaku akan mengajukan tagihan atas hak-hak kliennya kepada kurator dalam proses kepailitan ini. PPAM sendiri mewakili kurang lebih 63 orang yang terdiri dari pilot, cabin crew, hingga orang-orang ground and office. Sebelum Merpati Airlines, sudah banyak maskapai yang bertumbangan, mengalami kebangkrutan, atau berhenti beroperasi. Misal, Burak Indonesia Airline yang bangkrut karena restrukturisasi besar-besaran. Lalu Adam Air yang bangkrut karena pencabutan izin penerbangan dan manajemen yang buruk. Ada juga Mandala Airlines yang bangkrut karena biaya operasional yang membengkak. Di saat yang sama, maskapai penerbangan pelat merah lainnya, PT Garuda Indonesia akan melakukan dua tahapan right issue. Menurut Wakil Menteri BUMN Kartika Wiriwat Mojo, modal suntikan awal mencapai 7,5 triliun rupiah. Ini dilakukan untuk memperkuat modal perusahaan tersebut. Proses pertama akan dilakukan bila proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU Garuda bisa mencapai situasi damai. Setelah 7 tahun nggak beroperasi, Merpati akhirnya dinyatakan pilot. Di saat yang bersamaan, Garuda sedang berkutat dengan PKPU. Menurutmu Garuda bakal bisa survive nggak? Paramount Pictures digugat gara-gara filmnya yang laris manis, Top Gun Maverick. Kok bisa ya? Kesuksesan Top Gun Maverick di box office Amerika Utara justru menimbulkan sebuah masalah. Perusahaan yang mendistribusikannya, Paramount Pictures digugat karena pelanggaran hak cipta. Cerita asli Top Gun ditulis oleh Ehud Yonai pada 1983 dalam sebuah majalah di California. Setelah ia meninggal pada 2012, istrinya Shosh Yonai beserta putranya Yuval Yonai mengajukan pemberitahuan untuk mengklaim kembali hak cipta atas cerita tersebut yang mulai berlaku pada 2020. Shosh dan Yuval sebagai ahli waris mengugat Paramount Pictures pada Senin 6 Juni 2022. Dalam gugatan itu, mereka menilai Paramount Pictures gagal memperoleh kembali hak atas cerita Top Gun dari keluarga Ehud Yonai. Shosh dan Yuval mengklaim telah jadi satu-satunya pemilik hak cipta untuk cerita tersebut sejak 2020. Mereka pun menuntut ganti rugi serta melarang Paramount mendistribusikan film tersebut. Perwakilan dari Paramount Pictures telah menanggapi gugatan ini dan optimis tidak bersalah. Top Gun Maverick pertama kali diputar di festival film Cannes 2022, Rabu 18 Mei 2022. Film yang dibintangi Tom Cruise ini sedang berada di puncak box office AS dan berhasil meraih pendapatan domestik mendekati 300 juta dolar AS atau 4,3 triliun rupiah. Aduh, ada-ada aja ya. Terlepas dari permasalahan ini, ada yang udah nonton belum? Gimana pendapatmu soal film Top Gun Maverick? Itu dia tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacwa. Sehat semangat terus semuanya, bye-bye. Sub indo by broth3rmax